halo halo guys jumpa lagi lama nggak upload jadi ini kemarin nggak sempet bikin video karena banyak kerjaannya guys terutama sektor mesin las dan ini sudah jadi untuk yang keduanya ini salam ini dari Nusa Tenggara Barat ini dari Jepara ada tiga ini udah dua udah jadi tinggal satu lanjutnya tadi ini ini yang dari Nusa Tenggara Barat ada dua modul yang satu Riu ini mesin las Riu yang satu Reno nah berhubung Reno ini dari pabriknya sudah nggak beres karena jalur yang di resistor ini 33 Ohm ndak ada jalurnya ini saya bikinkan dapat ini ya dapat sini ya dapat ground elko ini sudah jadi cash sudah saya ganti baru enggak baru sih ori tapi copotan Hai beli online ini dua IGBT dan tiga di udah terus yang kemarin ini PWM PWM juga kemarin dipaketkan ya dari Nusa Tenggara ke Jawa nah ini kemarin betulin ini guys dua modul lakoni sebenarnya ada empat tapi yang ini suruh nganibal yang 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 dua ini suruh nganibal yang satu ini punya saya suruh nganibatkan karena ini sudah parah ya Hai nah ini udah udah saya jadikan dua yang ini dua ini sudah berhasil ya tinggal paket tinggal kirim nanti terus ada juga modul AC dan dua modul televisi udah jadi semua guys yang dari Nusa Tenggara enggak sempet buat konten ya guys kalau Reno ini sudah saya ada kontennya kalau yang Rio ini juga udah ada kontennya miryu yang hijau itu ya yang yang di video saya yang Hai buat nge-charge akim produk itu ya Hai sudah ada kontennya jadi ini enggak saya enggak saya videokan saya hanya videokan yang mesin las yang belum pernah saya kerjakan ya contohnya seperti ini ini mesin las merek ha merup Hai ntef jadi nih Hai ini dari online-nya Hai merek ntef Hai gimana mesin las ini di drive oleh dua IGBT ini berhubung dari sananya ya saya pasang ini tigen Hai tapi sebenarnya saya enggak enggak selera ya pakai ini karena pernah pakai ini kurang bagus dan nggak awet tentunya Hai walaupun baru tapi saya selera yang ori tapi copotan ya beda-beda dikit harganya tapi kan ori copotan dan untuk diodanya sebenarnya ada tiga tapi di pabriknya hanya dipasang satu dan ini saya pasang yang dua saya kasih dioda yang 60 Ampare Hai dengan seri ini guys serinya Hai ah nggak jelasnya Hai 60 Hai 60 AP APU 04 jadi ini 60 Ampare 400 volt Hai ya nanti kita akan tes poin tegangan-tegangan dari Hai eh get ya get IGBT nya terus tes poin untuk IC IC yang dipakainya apa ini Hai isi-isi yang langka-langka ini guys harus online ini elko nya cuma satu ya karena ini memang spesifikasinya untuk yang ringan-ringan untuk kawat yang kecil paling kecil ya kalau untuk kawat yang paling besar ya cepet rusak nggak awet terus datang juga ini isumi dari tetangga dari daerah sini saja ini merek izumi izumi mat 120 ini kayaknya meledak guys kalau dilihat dari itunya gosong nah ini gosong kayaknya meledak ada yang ada yang terbakar Oke kita langsung lanjut aja yang ini untuk di tes poin Hai ini juga ada lakoni yang basic ya lakoni yang basic ini kemarin ini ya ini juga ganti MOSFET nah kalau yang ini agak lumayan gas yang MOSFET ini agak lumayan bagus 40 60 yang yang FTA ya Hai ini kemarin ganti ini terus ya udah ganti MOSFETnya aja yang kemarin nama ngecek VGS nya ini kemarin gulung terapok ya ini merek apa ya ini rino elakoni polino ya ini ini kemarin terapoknya ini diadal-adal dan bagian sini rusak semua ya ini terapok saya gulung-ulang terapok yang ini Hai sudah bisa keluar 24 dan 12 volt jadi untuk output mesin las ini untuk PSU switching nya Hai itu keluar dua 24 volt dan 12 volt ini isinya juga meledak Hai ya ini kemarin saya gacun untuk ngetes dan sudah bisa nyala ya keluar untuk hidupkan kipas dan PWM Oke kita tes point yang itu aja ini yang sudah berhasil nggak usah saya videokan hanya menjelaskan sedikit-sedikit ini AC PWM ini AC apa ya ini 358 kalau enggak salah dual op-amp ini dual dual gate MOSFET jadi ini untuk ngetrip trafo ini ini dual gate ya getnya ada dua ini MOSFET tapi berbentuk IC Hai kitnya jadat ada dua untuk ngetrip untuk ngetrip gdt ini ya gdt ini keluar untuk ngetrip apa untuk menghidupkan ini dua EGBT yang disini Hai Oke kayaknya jelas kita lanjut ke sesi cekpoin untuk spesifikasinya 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 spesifikasi komponennya ini adalah IC PWM 3525 ini si op-amp 358 ya sudah saya keker sama ini guys nyala alat-alat bantu untuk melihat komponen SMD 358 yang jelas ya Hai yang ini 4668 sama seperti Hai sama seperti itu ini dual gate MOSFET ini ini gate nya ada dua jadi ini untuk nge-drive ini ini untuk menghidupkan dua IGBT disini Hai yang kerusahaannya ini adalah GBT nya jebol Hai terus diudahnya ini juga enggak mampu karena dari pabriknya hanya dipasang satu lalu ini saya kasih dua Hai biar biar lebih awet ya enggak jamin sih masalah awet atau enggak tergantung penggunaannya karena untuk spesifikasi yang kecil-kecil seperti ini harusnya pemakaiannya itu jangan di itu ya jangan di loss Hai atau kita jidah-jidah gitu kasih jidah jadi biar mesinnya itu bisa awet dan bisa bernapas Hai karena memang spesifikasinya itu kecil jadinya ya Hai kita yang menggunakannya harus Hai harus harus hati-hati ya harus ada itunya harus ada cidahnya Hai ini untuk elko nya saja hanya satu biji Hai terus enggak ada relainya Hai enggak ada relay cuma ada soket ini saklar Hai ini untuk kipas Hai ini untuk tes switching Hai ini untuk kontrol buat dan indok pot Ampere kita cek dulu tes poin Hai ini sudah saya sediakan untuk Hai oport ini cek poinnya tuh malah coplok hai 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 jadi ini ala eh terapunya pakai toretnya kita cek poin disini pakai alat PWM universal Hai nah ini pakai alat ini suplet 12 volt Hai tetap safety pakai pengaman yaitu bulam yang di-seri Hai ya ini bulam 100 Watt yang fungsinya untuk sekering jadi bila ada beban yang konslet Hai maka dop ini akan menyala dan mesin aman listrik enggak jelek Hai Oke kita solder dulu dan kita cek poin kita pause dulu kita lanjut ini ini sudah saya tes poin di bagian Hai ini bagian primer Hai ini bagian sekunder Hai primer ada dua Hai in ya Hai sekunder ada tiga out tiga out ini yang satu ini Hai dapat dioda satu yang satunya lagi juga dapat dioda Hai terus ini untuk plus dan yang satunya yang awal lilitan ini ini untuk minusnya Hai minus yang ini plus Ayo kita tes poin disini di bagian primer untuk mengecek apakah sudah benar pemasangan diodanya Hai dan jika sudah benar maka akan keluar tegangan dari minus dan plus yang plusnya jadi budi itu ya guys Jadi kita cek aja kita pasang ke plus ke budi oke plus ke budi Hai minus ke ini Hai yang masih menunjukkan milifal berarti belum nyala Hai kita nyalakan nih sebagai caklar kita nyalakan Hai 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 keluar 22 volt Hai hati ini pakai frekuensi Hai pakai frekuensi sekitar 50 kilohertz Hai Oke jadi ini saya rasa ini sudah bisa mengeluarkan tegangan atau mungkin ini terbalik hai 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 ya sepulnya berarti ini sudah mengeluarkan tegangan hai 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 jadi bagian primer mesin las ini sudah beres atau dan enggak ada masalah Hai juda Kak saya kasih dua ini tinggal pasang IGBT Hai dan checkpoint Hai untuk checkpoint berikutnya kita cek di VGS hai 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 ya untuk VGS ini Hai ya get dan trusnya ini Hai nggak bisa diukur pakai multi digital ya karena ada frekuensinya sekitar 50 kilohertz Hai jadi ngukurnya pakai osiloskop atau pakai tester analog dan ini harus di skala AC tester analognya Hai umur di skala AC untuk mengetahui ini Hai ada nggak VGS nya kalau dipakai multi digital maka akan error Hai Oke kita solder dulu kita siapkan untuk pimpinnya Hai Oke video ini akan saya bikin sesingkat-singkatnya atau se Hai cepat mungkin jadi enggak perlu lama-lama saya akan ke tahap berikutnya yaitu tes poin ketegangan Hai tegangan ini tegangan Hai kipas dan PWM atau yang lebih akrab Hai PSU switching nya ya yang untuk nyuplai PWM dan kipas ini terpisah Hai karena ada 24 volt dan 12 volt jadi kita Nyalakan ini sudah bekerja Hai ada bulannya Hai kita tancapkan ini akan nyala sebentar untuk mengisi elko Hai jadinya sangat penting untuk safety Hai ya ini contohnya seperti ini akan saya tancapkan Hai nah akan nyala sebentar Hai berarti ini sudah bekerja ya bulan sudah redup lalu kita cek bagian PSU switching nya Hai ke disini keluar 29 volt Hai ini untuk suplai kipas Hai nanti akan drop dia ke 25 Hai yang ini 15 volt untuk suplai PWM Hai jadi ada ya guys Hai sudah ada tegangannya Hai terus kita cek VGS Hai kalau VGS yang IGBT ini Hai disarankan pakai Hai osiloskop Hai atau multi analog di skala AC Ayo ini skala AC Hai ya kita cek VGS nya Ayo kita cek VGS dari sini ke sini Hai nah harus ada sekitar 15 volt Hai 15 volt AC Hai nih 15 volt AC Hai nah ini juga sama 15 volt AC Hai 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 15 volt AC Hai ya Hai nanti mesin las ini tinggal pasang IGPT ini dan diharapkan akan keluar out kita langsung pasang aja IGPT nya untuk checkpoint sudah jelas ya ini tegangan switching nya ada 2 out yaitu 15 volt dan 29 atau 31 volt ini kalau nanti kipas nyala dia ngedrep guys kalau ada beban kipas dia akan turun kalau yang 15 volt ini harus steady karena dia harus regulasi entah ini regulasi kayaknya tidak diregulasi cuma dikasih fatback aja jadi keluarnya 15 volt ini untuk supply GDT dan supply PWM kita pasang IGPT nya lalu kita tes oke ini sudah saya pasang IGPT nya ini IGPT yang tikin agak 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 gak selera ya kalau saya pakai yang tikin ini lebih bagus yang FQA kalau menurut saya kalau menurut rekan-rekan kalian gak tahu tergantung selera tergantung selera masing-masing atau mungkin ada yang selera ori yang beli cabutan itu banyak sekali di toko online semakin besar ampere nya semakin bagus ya karena semakin besar ampere nya tentunya dia akan semakin bagus untuk kinerja nya ini sudah saya pasang tinggal tes lagi karena ini tips ini tips tips aja bagi yang mau mengerjakan mesin last yang bolt nya double layer jadi untuk nyolder nya harus harus atas dan bawah harus atas dan bawah ya gak boleh ngepong jadi ini atas ini bawah harus dikuatkan ya ini seperti ini jadi agar agar merata tidak ngepong aduh banyak tips aja oke sekarang kita tes ini sudah berhasil kita bersihkan dulu alas nya ini pakai alas karet ya ini karet tahan panas kita calok disini berarti plus disini minus plus minus oke langsung aja kita ini belum ada pendingin nya karena ditinggal karena kalau dipaketkan dia akan menambah beban berat tinggal jolok aja ini seperti biasa safety bulam 100 watt di seri kita tancapkan ya oke dan menyala 46 volt keluarnya karena ada beban dia bulamnya agak agak menyala sedikit bulamnya itu agak menyala sedikit jadi kalau kita bebas ini akan keluar sekitar 50 sampai 60 volt jadi saya rasa ini sukses mesin last ini sudah bisa keluar tegangan ini 50 volt agak mantap oke gitu aja guys untuk sesi mesin last yang different kerusakan pada mosfet dan dioda dioda ini dari sananya hanya dikasih 1 biji dikasih 1 biji diposisikan di tengah lalu ini saya kasih 2 dan di upgrade tentunya yang lebih besar bulamnya mulai turun jadi ini bulamnya sedang tidak nyala tegangan outnya keluar 53 oke gitu aja guys salam sukses dari jawa like share dan komen apabila ada manfaatnya silahkan tanya-tanya di kolom komentar insyaallah akan saya jawab gitu aja guys berbagi itu indah banyak saudara banyak rejeki dan rejeki berikutnya akan melakukan ini merakit pemancar ya 80 meter band SSV sudah saya videokan tapi part 1 belum saya upload oke gitu aja salam sampai jumpa selamat 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 Terima kasih.